Sepertinya jadi kayak tanda kalau misalnya wanita ini menuju PMS atau lagi PMS biasanya timbul jerawat Iya bener Minta satu fakta? Fakta Kenapa dok? Nah pada saat kita PMS itu terjadi perubahan kadar hormon Estrogennya, progesteronnya, testosteronnya Nah perubahan hormon ini akan memicu berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya jerawat menjadi makin hebat gitu loh Berarti kalau misalnya wanita sedang PMS ini bisa timbul jerawat Mitos atau fakta? Ini kalau katanya efek samping dari obat ini juga bisa menimbulkan jerawat? Fakta Kenapa lagi ini? Karena beberapa jenis obat itu bisa memicu terjadinya jerawat Obat-obat yang mengandung kortikosteroid Obat-obat yang mengandung hormon testosteron Terus obat-obat yang mengandung litium Litium itu biasanya digunakan untuk membuat mood lebih baik Lebih stabil Nah beberapa obat memang bisa berpotensi menimbulkan jerawat Oh ada efek samping dari obat itu tadi ya Makanya kalau kita habis minum obat terus tiba-tiba jerawatan Coba dilaporkan ke dokternya apakah ini merupakan efek samping obat atau bukan Kalau misalnya iya mungkin bisa diturunkan dosisnya atau diganti jenis obatnya Itu ya sahabat sonoro ya Jadi ketika Anda memang minum obat terus tiba-tiba jerawatan Itu bukan berarti kayaknya memang saatnya jerawatan gitu ya Nah doksan ngomongin soal jerawat ini kan berarti sebenarnya ada yang Eh kamu tuh gak boleh kayak gitu nanti bisa bikin jerawatan tau Eh kamu tuh gak boleh gitu nanti bisa bikin jerawatan tau Sebenarnya Nyapu yang bersih kalau gak jerawatan Jenggotan Oh jenggotan ya salah Salah dok Gak ada hubungannya dok gitu Cuma maksudnya apakah ada kebiasaan-kebiasaan buruk di luar dari ada pengaruh efek samping obat Atau mungkin karena tadi ketika wanita lagi masa PMS ya Ini yang kebiasaan buruk yang bisa menimbulkan jerawat doksan Makan Beberapa jenis makanan membuat jerawat makin mudah muncul Makanan-makanan cepat saji Makanan-makanan yang tinggi gula Itu tuh bisa tambah cepat itu jerawat muncul Terus ya dirawat wajahnya Membersihkan muka Jadi jangan pulang langsung kidil Gak apa Make up gak dibersihin langsung Iya makeup gak dibersihin tuh juga cepet ya doksan ya Ya sebenarnya secara langsung sih tidak menyebabkan jerawat Tapi secara tidak langsung iya Kayak Karena kulitnya jadi gak nafas kan Jadi ya menjaga kebersihan tubuh Terus kalau bisa di muka jangan ada luka-luka Jangan suka garu-garu gitu kan Karena sebenarnya muka kita tuh banyak bakteri Nah kalau selama kita baik-baik saja Struktur kulitnya bagus gitu ya Gak ada luka Bakteri itu gak bisa bikin infeksi Dan selama kelenjar minyaknya itu terkendali Gak kebanyakan banget Gak ada sumbatan di folikel rambutnya Gak akan jadi jerawat Iya Hidup sehat juga perlu Tidur yang cukup juga perlu Tante Sleeping Beauty gak pernah jerawatan Tidurnya cukup Itu pake foundation ya Tapi terakhir doksan Ini mungkin yang dari tadi ditunggu oleh sahabat Sonora Doksan tipsnya apa sih untuk menghilangkan jerawat Atau at least untuk menjaga kesehatan wajah Supaya gak cepet timbul nih jerawatnya dok Yang pertama gaya hidup yang sehat Tetep ya Makan yang bener Tidur yang bener Menjaga kebersihan Yang kedua Ya diusahakan kalau misalnya Minum obat-obatan Jangan sembarangan minum Kan banyak tuh kalau misalnya batuk pilek dikit Pasuk obat Obat gitu kan Terus ke apotik nanti oleh Atau ketok obat Dikasih paket batuk Nah biasanya di dalam obat paket batuk itu Banyak sekali Yang ngasih kortikosteroid Oh itu yang memicu juga sebenarnya Kan tadi ada beberapa obat yang bisa Obat sampenya ya Jadi jangan sembarangan minum obat Tipsnya itu ya Sahabat Sonora Gampang kan Gak muluk-muluk deh pokoknya Jaga aja kesehatan wajah Gaya hidupnya Jadi kayak sleeping beauty sering-sering tidur Siapa tau Ih jangan Kenapa dok Kalau sering-sering tidur kagak kerja nanti Iya bener juga Itu bosnya marah Balik bos lagi yaudah ya Udah ya sahabat Sonora Kita akhiri dulu nih Untuk episode seputar jerawat Semoga episode kali ini Bisa menambah insight juga Untuk sahabat Sonora Dan juga pastinya apa doksan Sehat itu mudah Sehat itu murah Suka deh kalau tiba-tiba doksan Langsung dikasih gini Langsung tau mau ngomong apa gitu ya Selesai berarti Selesai berarti Kita ketemu lagi di episode lainnya Sahabat Sonora Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk share Ya ini juga Jangan lupa untuk komen kira-kira Mau Mungkin butuh tips Atau mungkin ada topik-topik Kesehatan lainnya Pengen dibahas di kampus sehat Langsung aja di kolom komentar Kita ketemu lagi di episode lainnya Bye Daaah